Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di boomdio free mining info Oke guys kali ini kita update lagi nih untuk One Network Jadi ini ada info terbaru ya ini dari dari komunitas Community.oneblockchain Ini ada news update nya ya Ini tanggal 21 Mei Oke ini bahasa inggris ya jadi saya sudah lakukan translate ke google translate Nah jadi seperti ini Oke yang pertama selamat datang kembali Terima kasih telah menonton pembaruan hari ini Hari ini kami memiliki beberapa penggunaan penting untuk dibagikan Ringkasan yang pertama adalah daftar rute diperbarui Saya gak tahu ya data rute apa ini Terus pembaruan penambangan oke pembaruan penambangan mining ya Perbarui fax, perbarui NFT Kalau fax itu vq1 exchange Terus perbarui NFT mungkin update nih update bnpl Saya tidak tahu juga nih mungkin blockchain ya Perbarui paket iklan sama perbarui daftar atau list Mungkin listing coba kita lihat juga ke Oh listing update Oke Ini mengtranslate nya Apa ya secara ini ya jadi Ya gitu deh kita mulai saja yang pertama Update listing roadmap Jadi itu update Roadmap itu tahapan-tahapan dari suatu project ini ya Project nano network ini Tahap-tahapannya itu diperbarui Terus mining update Pembawaran miningnya ya Ada update tentang mining Fax update Fax update ya itu tadi saya bilang vq1 exchange Terus update NFT Non-fungible token Bnpl saya tidak tahu Add package update Ini paket iklan ya ada pembaruan Nah kita mulai dari listing update Listing itu terdaftar di exchange ya Jadi di bulan Juni Blockchain ecosystem 1 Akan mencantumkan stable coin Masing-masing seharga 1 dollar Dan dijukung oleh dollar AS Ini di bulan Juni bulan depan Lalu di bulan berikut Bulan Juli Akan mencantumkan 1 coin Seharga 10 dollar Coba kita lihat teks bahasa inggrisnya Listing for 1 coin Oke jadi bulan Juli 1 coin itu akan listing Seharga 10 dollar Jadi satu coin ya One coinnya itu Satu coin seharga 10 dollar Besar ya Lumayan besar ya Di bulan Desember Lalu ada Nah ini daftar Mungkin pendaftaran Atau listing di Binance ya Untuk one coin Dan multi utility one Seharga 100 dollar Kembali oleh One blockchain foundation Dan semua perusahaan ekonomi VK1 lainnya Coba kita cek yang bahasa inggrisnya Jadi bulan Desember ini One coin Dan multi one Multi utility one Token ya Ini akan listing Di binance ya Add 100 dollar back By the one blockchain foundation Nah ini saya gak tahu Mengerti yang Pada 100 dollar Oleh one blockchain foundation Ini saya gak ngerti ya Lalu Acara pemungutan suara reguler Melalui taruhan Konten One network Akan Didaktarkan Misalnya Konten Oh ini untuk Staking ya Staking Staking Terus untuk update mining 90% lock Untuk one One coin One coin Multi utility Mulai akhir Mei 2022 Oh jadi ada Locknya ya Ada lock 26% lock For Oke Ya benar Jadi ada locknya nanti ya Di lock 96% Untuk one Dan one coin Multi utility Multi akhir Mei Beralih ke staking Atau locking Untuk menyekatkan Langkaan Nilai Dan insentif Periksa Dan kunci informasi Akan ditampilkan Di branda One Oke nanti kita tunggu Di branda One Oke Akan Anda dapat Menggunakan One coin Pada Juni 2022 Terutama Mulai Perdagangan NFT Dan Mulai Produk Yang ditampilkan Seluruh Bisnis Di seluruh Ekonomi VQ1 Oke Jadi mulai Bulan Juni Kita akan Bisa Berdagang Atau kita Bisa Membeli Barang Menggunakan Layanan Yang ditampilkan Bisnis Di seluruh Ekonomi VQ1 Oke Cuman Kalau 90% Lock Berarti Hanya 4% Yang dibuka Jadi Mungkin Hanya 4% Yang kita bisa gunakan Untuk Perdagangan Untuk Beli Barang Mungkin Oke Coba Saya penasaran Dengan Yang ini Homepage Ini Coba kita Klik Homepage Kalau belum Belum ada Ya Game Belum Oke Oke Kita close Kita buka Lagi Oke 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 Yang menjadi Poin dari saya Adalah Pertama Bulan Juli Ini akan listing One coin Di Harga 10 dolar 10 dolar Lumayan besar 10 dolar Ini untuk One coin Jadi mungkin Seperti yang sebelum Saya sebutkan Bahwa Yang sudah Ada saat ini Adalah Multi Utility One Token Dan dia Akan Berubah Menjadi One coin Jadi mungkin Multi Utility Token Itu yang Berharga 10 dolar 10 dolar Dan nanti One mining Yang kita Tambang Sekarang Itu akan Dikonversi Menjadi One coin Tersebut Konversinya Seperti apa Perhitungan Gimana Kita belum Tahu Nanti Saya akan Selalu update Lagi Buat teman Teman Semua Jadi Informasi Terbaru Seperti Ini Jadi Di Akhir Mei Ada Lock 96% Nah Ini Apakah Termasuk Yang One mining Apakah Ada lock Nah Ini Kita Gak Tahu Terus Di Juni Ada Ini Ecosite Stable Coin Saya Belum Tahu Ngerti Stable Coin Apa Ya Mungkin Teman Teman Ada Yang Tahu Stable Coin Maksud Apa Jadi Bisa Comment Di kolom Komentar Kasih Informasi Buat Kita Semua Do Chain Ecosite Cemuan Mencantumkan Stable Coin Masing Saga Satu Dulu Dikung Oleh Dolar AS Ini Apa Maksudnya Nah Yang Kalau Bulan Juli Listing Ya Satuan Coin 10 Dolar Mungkin Harganya Nanti Satu Coin Adalah 10 Dolar Dan Desember Nanti Ini Lagi Ini Ada Yang Bingung Saya Nanti Lagi Dari Lagi Binance Listing For One Coin At 100 Dollar Back By The One Blockchain Foundation Ini Saya Nggak Ngerti Maksudnya Apa Ya Listing Listing Binance Untuk One Coin Mutility One Di Harga 100 Dollar Nah Ini Nggak Ngerti Saya Nih Mungkin Ada Yang Tahu Juga Teman Teman Boleh Comment Di Kolom Komentar Beri Informasi Tambahan Atau Juga Memberi Penjelasan Kita Kita Semua Jadi Biar Yang Nonton Sama Sama Tahu Sama Sama Belajar Termasuk Saya Apalagi Saya Masih Baru Baru Banget Untuk Di Dunia Kripto Oke Teman Ini Untuk Yang Update Ini Nanti Saya Tuliskan Di Kolom Deskripsi Biar Bisa Dibaca Sama Teman Teman Semua Oke Sampai Disini Dulu Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh